. 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 Awal mulanya itu tahun 2009 ketika saya masih kuliah juga. Kenapa saya berjualan online ya? Karena menurut saya, saya nggak punya modal untuk membuka usaha yang lain seperti toko, jaga toko dan lain-lain ya. Jadi saya pikir saya berjualan online. Dan barang yang saya jual pertama kali itu adalah saya menjual barang aksesoris app handphone seperti casing, baterai handphone, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu sih. . . Saya pertama kali berjualan itu di Kaskus, dan itu sangat sulit ya menurut saya. Karena tidak ada sistem kepercayaannya dan ketika pakai rekening transfer. Ditipu sama customer. Dan banyak lah kelukesannya, ditipu-tipu sama customer ketika kita sudah kirim barangnya, tapi dia tidak men-transfer uangnya. uangnya. Ada karena saya harus membiayai kuliah saya sendiri. Dan itulah saya rasa saya harus, wah saya harus bisa mengembangkan bisnis saya di lain bekerjaan saya. Jadi saya harus berjualan online mati-matian dan karena biaya kuliah yang sangat mahal, jadi saya termotivasi untuk membiayai biaya kuliah saya. Dulu saya, dari 2009 saya hanya mengerjakannya sendiri. Dari mulai beli barang, beli barang di supplier, terus saya bungkus, saya packing sendiri. Dan sampai sekarang saya sudah mempunyai 70 karyawan. Dan saya sedang mengembangkan bisnis-bisnisnya ke ranah lain. Dari aksesoris pertama kali, dan sekarang ke handphonenya saya jadi salah satu distributor terbesar Apple di Jakarta menurut platform-platform yang lain. Dan saya sudah melambahkan ke bisnis-bisnis lainnya. Seperti itu. Pencapaian ya? Pencapaian. Saya sekarang sudah ada target untuk mempunyai toko offline sendiri. Dalam tahun ini saya berencana untuk membuka 30 outlet. Dan semoga bisa. Pencapaian. Awal mulanya itu ketika ada acara event di Tanggera. Dan saya di invite datang ke situ. Dan saya coba. Dan saya berkenalan sama marketing-marketingnya. Dan ternyata pengiriman si cepat sendiri sangat memuaskan. Yang pertama untuk masalah kehilangan dan ganti ruginya pun cepat. Tidak ada pihak sana yang lempar sana, lempar sini. Dan ketika ada masalah pun di tangannya sangat cepat dan jelas. Kalau menurut saya sih jangan pernah berhenti bermimpi dan wujudkanlah mimpi itu sendiri. Yaitu cobalah bekerja keras dan jangan pernah berhenti sebelum kamu benar-benar harus selesai. Itu pesannya. Lidia terkini. Terima kasih.